Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai para anak dari kompetisi Indonesian Idol Season yang ke-12 Yaitu Paul, Nabila, Roni dan juga Salma Dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Minggu 28 Mei di tahun 2023 Dan menariknya pada hari itu diketahui Beredar sebuah foto dari Salma bersama Nabila memegang sebuah piala ya teman-teman Dan fans dari Salma maupun Nabila berharap agar piala tersebut bisa segera didapatkan By the way itu merupakan piala dari AMI yang didapatkan oleh Rosa Dimana foto ini diambil ketika Paul, Nabila, Salma, Roni datang ke tempat kediaman dari Rosa Dimana foto ini terjadi sudah dari 4 hari yang lalu Ketika nama dari Paul, Nabila, Salma, Roni, Anggis dan juga Syarla Terdapatkan ke tempat kediaman Rosa bahkan mereka juga mendapatkan album dari Rosa secara khusus Bahkan ditanda tangani sendiri oleh Rosa Dan kalau kita berbicara mengenai Paul bersama Roni Menariknya kebersamaan dari Paul bersama Roni menimbulkan berbagai macam percakapan yang cukup unik Sampai-sampai terdapat masyarakat Indonesia yang mengatakan Paul bersama Roni merupakan next dari film Des Yaitu Vincent dan juga Desta Lalu apakah teman-teman setuju jika lo nama dari Paul bersama Roni Merupakan penerus atau sangat mirip seperti Vincent dan juga Desta Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman Lalu pada hari Senin 29 Mei di tahun 2023 Pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat Terdapat acara penghargaan dari dasarnya Awards 2023 Film menariknya di sini Para anak dari kompetisi Indonesian Idol Season 9, 10, 11 Akan berjumpa dengan para dari kompetisi Indonesian Idol Season yang ke-12 Jadi ini semacam reudi dari kompetisi Indonesian Idol Season 9, 10, 11 dan juga 12 ya teman-teman Bahkan terdapat judika yang berasal dari kompetisi Idol Season yang ke-2 Sehingga momen perjumpaan dari mereka menjadi momen yang menarik ya teman-teman Karena memang tidak bisa dipungkiri pada hari itu Nama dari Panaroma sedang melakukan gladi resik sebelum hari-hari acara Jadi teman-teman bisa stay tune saja untuk acara pastinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!